selamat menikmati ingin ingatin kalian untuk jangan lupa like komen dan share videoku jika bermanfaat terus kalian jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya ya supaya kalian dapat notifikasi langsung ke handphone kalian untuk video terbaru aku nah kalian tau dong ini bunga apa ini adalah bunga adenium teman-teman atau komboja jepang yang banyak banget diminati sama mami-mami nah bunga adenium ini adalah spesies tanaman hias yang memiliki batang besar dengan bagian bawah yang menyerupai umbi-umbi gitu loh teman-teman jadi bisa makin besar dengan warna yang beragam jadi bunga adenium itu gak hanya pink ataupun warna merah tapi banyak banget jenisnya ada yang model tumpuk ada yang daunnya satu-satu kayak gini gitu jadi banyak banget ya teman-teman nah untuk penjelasan mengenai kamboja ini aku udah pernah review di sharing tentang tanaman adenium jadi kalian bisa lihat disitu karena kali ini aku gak ngebahasin tentang spesifikasi ataupun klasifikasi morfologi atau apalah itu tentang si adenium tapi kali ini aku mau kasih tips 7 cara merawat bunga adenium nah yang pertama itu adalah dengan kita menyiram secara teratur si tanaman adenium ini jadi teman-teman adenium itu bukan tipe bunga yang suka disiram dan juga banyak air jadi kalian cukup siram satu kali sehari beda ya kalau kemarau tiba jadi kalau kemarau berarti kalian lebih ekstra sedikit tapi untuk adenium sebenarnya untuk satu kali sehari juga gak apa-apa ya karena kalau terlalu banyak air dia juga akan jadinya busuk nah terus untuk tempat peletakannya itu kalian bisa taruh di tempat teduh atau juga yang terkena matahari juga tapi tidak terkena air yang basah lalu yang kedua itu adalah memperhatikan suhu tanaman ini teman-teman jadi bunga adenium ini sering disebut juga dengan bunga padang pasir karena suka tinggal di daerah yang kering nah jadi aku selalu kalau siram itu barengan sama kaktus teman-teman ya nah oleh karena itu kita harus memperhatikan suhu tanaman agar tetap hangat jadi kayak di habitatnya gitu karena kan kalau di padang pasir itu tuh kayak kering panas nah jadi mereka tuh butuh tanaman dan juga suhu yang seperti itu jadi tinggal kalian sesuaikan aja nah jangan terlalu dingin sehingga nanti tanamannya jadi kayak ngerasa gak cocok sama habitat hidupnya gitu ya teman-teman ya karena tanaman adenium yang dibiarkan dingin dalam waktu lama itu akan cepat matinya lalu yang ketiga itu adalah pemberian pupuk teman-teman ya cara perawatan bunga adenium itu gampang kita bisa memberikan pupuk cair dari NPK dan aku biasanya tuh dikasih setiap minggu atau kalau memang ya kalian terlalu sibuk gitu ya boleh kasih satu kali sebulan tapi untuk bulan berikutnya dan kebetulan misalnya itu musim kemarau maka kalian bisa ganti dengan pupuk organik ya karena kalau kalian kasih pupuk NPK dia akan semakin panas dan biasanya tuh adenium gak suka dan lama-lama tuh jadi rusak tanamannya bisa mati gitu jadi kalian tinggal sesuaikan kalau seandainya tuh lagi musim panas maka kalian kasihlah pupuk organik yang tidak mengandung zat kimia sehingga tanaman lebih cocok dengan tanaman dengan pupuk organik nah kalau seandainya pas musim hujan kalian bisa kasih NPK cair dilarutkan ya itu setiap satu kali seminggu atau satu kali sebulan juga gak apa-apa deh yang penting kalian berikan pupuknya nah selanjutnya kalian jangan lupa ganti media tanam-tanaman adenium kalian karena kalau gak diganti maka akan terhambat juga pertumbuhannya dan pastinya batang tidak besar dan juga tidak berbunga dong karena kan kita juga butuh zat lain daripada selain pupuk dan juga air nutrisinya bisa berasal dari tanah yang diberi pupuk serta nanti nutrisi dari tanah gitu loh teman-teman jadi tanaman jadi lebih subur kalau kita ganti media tanamnya apalagi di saat adenium udah tumbuh besar dan berikutnya item kelima itu adalah teman-teman wadah ataupun pot yang kita gunakan untuk menanam si tanaman adenium kalau dia tuh kan itu ada bonggolnya teman-teman jadi semakin dangkal potnya maka tuh bonggolnya tuh bakal keluar dan makin bagus gitu nah jadi makin gemuk-gemuk gitu dan unik-unik nah jadi kalian tuh sebaiknya emang tanam tanaman adenium di tempat yang tidak terlalu dalam potnya sehingga untuk akarnya tuh bisa bertumbuh dan berkembang serta mudah mencari makanan di bagian atas pot bunga teman-teman nah jadi hindari penggunaan polybag yang dalam gitu ya teman-teman karena kalau kalian gunakan polybag yang dalam itu akan membuat justru akarnya jadi panjang ke bawah gitu gak gendut terus kurus-kurus kayak gitu kalau emang mau kayak memodifikasi ya bukan memodifikasi sih kayak ngebentuk akarnya itu bonggolnya kalian sebaiknya emang tanam di wadah yang dangkal dan poin ke enam yaitu cara merabut bunga adenium itu supaya bunganya banyak kalian juga harus simpan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari kan tadi tuh habitatnya di tempat yang kering kayak padang pasir gitu ya teman-teman kering dan kaya akan sinar matahari jadi kalian wajib dong taruh di bawah sinar matahari langsung pastinya nih yang penuh yang banyak yang full untuk tanaman adenium ini jadi bisa bikin bunganya dan juga batangnya tuh cepat berkembang terus kalau mau makin bagus ya berarti full ya dari pagi sampai sore gitu gak apa-apa sih dan yang terakhir kalian juga harus perhatikan sirkulasi udara untuk tanaman ini dan jangan disimpan di lingkungan yang tidak hijin dan juga sirkulasi udaranya tuh buruk teman-teman terus adenium itu cocok ditanam di outdoor karena tidak disarankan di indoor ya karena pastinya udaranya lebih lembab dan sirkulasinya tentu tidak bagus nah kalian bisa tanam di luar ya dan kena sinar matahari jangan lupa nah itulah teman-teman 7 cara merawat bunga adenium supaya mereka rajin berbunga terus bunganya cantik cerah dan gonjreng terus tanaman adenium kalian juga sehat by the way jangan lupa ya kalian pencet tombol like, komen, dan share serta subscribe channel youtubeku sama nyalain loncengnya supaya bisa dapat notifikasi langsung ke handphone kalian dari tiap video-video terbaru aku nantinya makasih teman-teman udah nonton videoku sampai akhir dan no skip terus untuk kalian yang udah pantengin channel youtubeku sampai sekarang makasih banget ya udah nemenin dari dulu sampai sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati